Ya, kira-kira seperti ini hasilnya. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas pemodelan rangka atap pada Revit. Di sini sudah terdapat contoh bangunan yang akan kita tambahkan rangka atapnya. Seperti ini 3D-nya. Untuk membuat rangka atap, terlebih dahulu kita bisa menuju Floor Plains level 2. Lalu kita menuju tab Structure. Pada panel Structure, kita pilih Trust. Kita klik Yes. Lalu kita bisa pilih di sini Structure Trusses. Kita pilih salah satu profil yang disediakan. Di sini kita pilih saja yang How Gable Trust Six Panel. Open. Kemudian kita bisa gambarkan. Di sini saya menggambarkannya di luar area bangunan ini. Untuk memperlihatkan dengan jelas. Misalnya seperti ini. Tekan Escape. Lalu kita bisa menuju 3D. Ya di sini sudah terbentuk ya. Tetapi material penyusun dan juga profilnya belum sempurna. Kita akan mengeditnya. Kita akan mengedit di Elevation East. Lalu kita ganti di sini. Detail Levelnya menjadi Fine. Oke. Langkah pertama kita akan mengganti material penyusunnya. Atau tipe framingnya. Kita bisa klik kuda-kudanya. Lalu pada Properties kita pilih Edit Type. Di sini terdapat 4 bagian. Yaitu Top Chords. Vertical Webs. Diagonal Webs. Dan juga Bottom Chords. Untuk mengganti tipe framingnya. Kita bisa pilih Structural Framing Type di sini. Namun di sini belum ada ya. Tipe yang kita inginkan. Kita cancel saja terlebih dahulu. Lalu kita bisa menuju Tabs Insert. Kemudian kita pilih Load Family. Kita cari di sini Structural Framing. Still. Ini kita pilih saja yang C Channel. Karena kita ingin menggambarkan atau menyusun rangka atapnya dengan Kanal Sing. Open. Di sini kita harus memilih ukuran atau tipe mana yang akan kita masukkan ke dalam Project. Kita pilih saja. Kita pilih saja semua tipe yang ukuran 75. Lalu OK. Kemudian kita pilih rangkanya lagi. Lalu Edit Type. Set Framing Type. Kemudian kita set Framing Type-nya. Di sini kita samakan saja keempatnya menjadi C Channel yang ini. 75 dikali 6.1. Klik 1. Kita ganti empat-empatnya. Jika sudah kita bisa klik OK. Oke ini sudah terganti ya. Dapat terlihat di sini sudah terganti menjadi Kanal C. Lalu kita akan memperbaiki profilnya. Di sini kita tarik saja terlebih dahulu. Ini menuju batas sebelah sini. Oke. Kemudian yang sisi sebelahnya. Lalu di sini kita bisa lihat. Bottom course. Dia overlap ke bawah. Jadi kita akan menggeser ke atas. Kita bisa sorot. Elemennya. Kemudian kita tekan tab pada keyboard. Lalu klik kiri. Kemudian ada tanda seperti ini. Berarti elemen atau objek ini terkunci ya. Sehingga pada properties ini kita tidak bisa mengubah parameters-nya. Untuk membukanya kita bisa klik saja pada icon ini. Kemudian Z justification di sini bisa kita ganti menjadi bottom. Oke dia sudah naik seperti ini. Kemudian untuk top course juga kita ganti saja menjadi bottom. Kita seleksi seperti ini. Kemudian kita buka. Lalu kita ganti Z justification menjadi bottom. Apply. Oke. Selanjutnya kita bisa pilih lagi kuda-kudanya. Lalu pada tabs modify. Pada panel mode kita pilih edit profile. Ini bisa kita hapus saja. Kemudian kita pilih di sini top course. Dari sini menuju puncak atapnya. Lalu kita gambarkan. Dari sini menuju puncak atapnya. Oke. Jika sudah selesai seperti ini. Kita bisa finish. Otomatis profil akan mengikuti sketsa yang sudah kita buat tadi. Di sini coba kita ganti menjadi shaded. Oke. Oke seperti ini saja. Lalu kita bisa memperbaiki sambungan-sambungan ini. Jika kita lihat mengapa dia tidak sampai atas. Karena ini bertabrakan ya. Jadi objek ini akan bertabrakan dengan top course. Dan juga web-web lain dia akan bertabrakan. Sehingga dia tidak meneruskan ke atas. Kita bisa kembali ke level East. Kemudian kita bisa seleksi semuanya seperti ini. Lalu kita filter. Kita pilih saja yang Structural Framing Web. Oke. Nah untuk membuka seperti ini. Jika banyak seperti ini. Jika banyak seperti ini. Kita bisa juga klik saja Unpin. Otomatis terbuka semua ya. Lalu di sini kita ganti. Y Justification menjadi Left. Kemudian kita seleksi lagi. Kita pilih yang Structural Framing Code. Ada tiga. Kemudian kita ganti juga Y Justification menjadi Left. Oke. Nah jika kita lihat. Tadi yang chord ini sudah bergeser ke arah kiri. Kemudian yang diagonal dan vertical web juga bergeser ke arah kiri ya. Jadi mereka di sini bisa menempel. Atau membuat punggung mereka saling bertemu. Oke. Kita buat back to back seperti ini. Lalu kita pilih East. Di sini kita bisa memanjangkan semua webnya. Kita suruh saja yang vertikal terlebih dahulu. Kita tekan Tab pada keyboard. Lalu kita klik kiri. Di sini ada dua pilihannya. Ada yang bulat atau yang panah. Untuk memanjangkan atau memendaikan. Kita bisa menarik klik dan tahan yang panah ini. Ya seperti ini. Kita tarik juga ke bawah. Agar dia berpunggungan. Jika kita cek. Ya agar dia berpunggungan seperti ini. Karena tadi y-justification nya kita sudah set. Agar tidak bertabrakan. Lalu pada diagonal web ini. Kita bisa terlebih dahulu geser ya. Kita geser saja posisinya dengan kita klik dan drag bagian yang bulat ini. Kemudian kita bisa tarik. Oke kita cek terlebih dahulu ya. Ya sudah aman. Kita lakukan ini ke semua web. Namun untuk mempersingkatnya kita bisa memilih terlebih dahulu vertical webs nya. Karena vertical webs ini kita hanya memanjangkan. Tidak memindahkan posisinya. Kita panjangkan seperti ini. Jangan lupa kita sorot dulu lalu tekan tab pada keyboard. Lalu klik kiri. Kita tarik. Kita tarik ke bawah. Lalu ini ke atas. Kita sorot. Tekan tab. Kita tarik. Oke semua bagian vertikal sudah. Kemudian sekarang bagian yang diagonal. Kita tekan tab. Kita atur dulu posisinya. Lalu kita tarik. Kemudian yang terakhir. Kita bisa geser terlebih dahulu. Kita tarik. Kita geser. Lalu kita tarik. Oke kira-kira seperti ini. Jika kita lihat di 3D. Sudah rapi ya. Sudah saling berpunggungan. Atau back to back. Lalu yang terakhir kita bisa menarik. Kita tarik. Bagian sini. Kita bisa perpanjang seperti ini. Agar sebelah kanan juga kira-kira sama ukurannya. Kita bisa menuju tab annotate. Lalu kita buat garis bantu dengan cara pilih detail lain. Kemudian kita tarik. Kemudian kita tarik. Kita pilih top course nya. Kemudian kita perpanjang seperti ini. Oke kira-kira seperti ini. Lalu kita bisa menaikkan atapnya ini. Kita bisa move saja. Lalu kita tempatkan bawahnya ini. Pas di puncaknya kuda-kuda. Jika ada terdapat tabrakan seperti ini. Nah ini. Ini bisa kita potong ya. Kita pilih apps modify. Kemudian kita pilih cop. Jika versi sebelumnya ini dinamakan notching. Tapi pada versi ini. Namanya cop. Kita pilih bottom. Lalu kita pilih yang top. Di sisi sebelahnya kita pilih yang bottom. Lalu kita pilih yang top. Oke. Ini sudah berhasil. Tahap selanjutnya kita bisa pindahkan ini. Kita bisa copy saja. Ke dalam area gedungnya. Atau area bangunannya. Misalnya seperti ini. Lalu kita cek 3D. Ya sudah rapi ya. Yang ini bisa kita hapus saja. Kira-kira seperti ini hasilnya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi anda yang menekuni bidang konstruksi. Khususnya berminat menggunakan software Revit. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.